Siang tim forensik Mabes Polri telah mengotopsi jenazah Muhammad Al-Zahra alias Zoya alias Udin yang tewas setelah dikeroyok dan dibakar masa 1 Agustus lalu. Proses otopsi sendiri berjalan selama 2 jam setelah polisi membongkar makam korban di TPU Kedongdong, Desa Cekarang, Kota, Bekasi. Otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban yang dipukuli sebelum akhirnya dibakar warga. Hasil otopsi baru dapat diketahui beberapa hari ke depan. Sementara ratusan warga Kampung Harapan Baru, Desa Cekarang, Kota berdatangan untuk menyaksikan jalannya proses pembongkaran makam korban. Hanya orang tua korban yang tampak hadir dalam proses tersebut. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.